Baris Grimpolri dan PPATK mengungkap kasus peredaran obat ilegal. Dari kasus ini juga terungkap tindak pidana pencucian uang dengan barang bukti mencapai ratusan miliar rupiah. Pemirsa dari kasus-kasus ini telah ditangkap satu tersangka. Dia mendapatkan obat-obatan dari luar negeri dan mengedarkan di Indonesia tanpa izin edar. Salah satunya adalah obat aborsi. Kasus ini pun berkembang menjadi tindak pidana pencucian uang. Keuntungan yang didapat tersangka mencapai 531 miliar rupiah yang tersebar di sembilan bank. Menko Polhukam mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh Baris Grimpolri dan PPATK karena menjadi bentuk upaya penegakan hukum dan juga memulihkan ekonomi nasional. Pengungkapan tindak pidana pencucian uang ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya di masa pandemi saat ini, pemerintah bekerja dengan serius melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan bisnis ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Dalam hal ini terkait dengan, yang untuk kasus hal ini, terkait dengan peredaran obat-obatan ilegal. Terima kasih.